Lapak rongsokan terbakar di Tangsel, satu warga luka ringan. Kebakaran lapak rongsokan kembali terjadi di kota Tangerang Selatan pada Jumat 4 Februari 2022. Isiden yang berlokasi di Jalan Kemiri 8, Anggung Pondok, Cabai Udi, Kecamatan Pemulang ini tidak hanya menghanguskan rumah tinggal, tapi juga menyebabkan korban luka ringan. Berdasarkan informasi, kebakaran itu terjadi sekitar pukul 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Api membakar lapak rongsokan yang berisi lipat plastik seluas 200 meter persegi tersebut. Untuk memadamkan api, dikerahkan sebanyak 8 unit armada dinas Damkar dari kota Tangerang Selatan. Di antaranya, dari pos lang 2 unit, pos merak 2 unit, pos kaswari 2 unit, markas komando 1 unit, dan pos tirawasi 1 unit. Ditambah bantuan 4 armada dari kota Depok. Dalam kebakaran ini, satu warga yang dipemilih lapak atas Ibu Ani, 45 tahun, mengalami luka ringan. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Tangerang News melaporkan. Jangan lapar pimpinan. Terjadi kebakaran di area jalan terminal. Untuk sementara, harus bis tidak bisa masuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.